Di Kampung Kuntus ini ada insiden yang tidak dipelihinkan, ada buaya menyerang warga di sini. Kronologi buaya Rizka terancam di Evakuasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Kalimantan Timur. Diketahui, kisah seorang pria bernama Pak Ambo yang bersahabat dengan seekor buaya yang diberi nama Rizka selama 26 tahun di muara Sungai Guntung, Bontang, Kalimantan Timur. Namun, kini buaya yang diberi nama Rizka ini terancam di Evakuasi BKSD. Hal itu lantaran terjadi ada laporan soal buaya yang menerkam manusia di wilayah Pak Ambo. BKSD Akal Tim mau mengevakuasi buaya di sini, termasuk Rizka, ucap Pak Ambo. Dilansir YouTube Fitriani Rizka, Senin, 2 Oktober 2023. Lebih lanjut, Pak Ambo menegaskan jika buaya Rizka di fitnah. Saya ini orang tuanya, jadi saya berhak mendampinginya, bebernya. Ada penyerangan terhadap manusia. Tapi yang disangka Rizka yang menerkam. Buaya lain itu, si Ompong, sambungnya. Kendati begitu, Pak Ambo menyayangkan korban yang lolos dari terkaman buaya karena ditolong warga, malah menuduh buaya Rizka. Tapi korban yang diterkam masih menuduh Rizka. Korban bikin laporan ke BKSD, tutur Pak Ambo. Padahal warga sekitar menyaksikan jika pada malam itu buaya si Ompong yang menerkam, sambungnya. Kendati demikian, kepada pihak terkait Pak Ambo meminta agar buaya Rizka jangan dievakuasi. Saya butuh dukungan, saya berjuang untuk tetap bersama Rizka, tuturnya. Saya minta tolong agar Rizka jangan ditangkap, karena nyawa Pak Ambo ada di Rizka dan buaya Rizka nyawanya ada di Pak Ambo, jelas Pak Ambo. Saya sangat sedih jika harus berpisah dengan Rizka, ungkas Pak Ambo. Saya inginkan ada buaya menyerang warga di sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.